Halo Top, balik lagi sama gue Bang Udi Oke, kali ini sesuai jadiku yang kemarin Gue bakal bikin konten horror yang dimana Ini akan menemani Jadi disini gue mau Ngebahas tentang 5 video Yang dimana video ini berisikan Orang-orang yang sedang live stream Dan ketika dia sedang melakukan live stream itu Terdapat hal jungle Yang membuat penonton itu risih Jadi kayak Misalkan gue lagi live nih kayak gini Ini kan gak live ya Ini kayak record Tiba-tiba kayak ada sesuatu di belakang Atau Ya, kalau live kan kayak bisa langsung Eh Bang, lu disini Kalau mungkin kalau lagi record Gue cuma bisa lihat Video gue yang lagi gue rekam sekarang Dan bakal gue review Dan akhirnya gue belum bisa mendapatkan Hal yang janggal tersebut Di saat gue tau itu ada sesuatu di belakang gue Tidak kalau lagi live Kalau live kan Misalkan ada lagi Lagi live seperti ini Tiba-tiba belakang gue Ada yang janggal Dan komen-komen di live chat Pasti akan risih Dengan keadaan gue Yang lagi live Dan adanya makhluk Yang janggal di belakang gue Dan ya Gue bakal bisa mendapatkan itu Kali ini gue mau bahas 5 video Live stream Yang terdapat kejanggalan ketika Live-nya dimulai Oke yang kelima ini Ada dari salah satu Youtuber Youtuber Dia lagi live gitu Gue sih kalau melihat Dari tampilannya itu Kayaknya di Youtube Ya jadi disini dia lagi live gitu Kayak lagi sedang ngobrol-ngobrol ganteng Ya karena cowok Ya Jadi dia lagi ngobrol sama viewersnya Dan ketika dia sedang melakukan live Terdapat hal yang sangat-sangat terlihat sekali Maksudnya kita tonton videonya Baru-baru Jadi ya itu adalah cerita tragis Kayaknya Kalian bisa lihat pintunya kebuka sendiri Guys Kayaknya Lydia Oh my Kaget gue anjay Liat 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 live chatnya The door Nah Lampunya pun tiba-tiba Nyala sendiri Karena Kenapa Ah itu mebang Yang belakang ada mencet Tapi kalau lo liat Liat Tempat Nyalain Si Lampunya itu Ada di posisi mana Jadi kemungkinan itu Bukan orang Sangat Bisa Nah Sakelarnya itu Disamping gitu Kayak ada Dia tadi kan Lampunya itu disampingnya Nah lagi Tuh ya Kalian bisa lihat sendiri Oh What the hell is that Kalau lo ada di posisi dia Apa yang lo lakuin Kalau gue fix Gue langsung Cabut Gue langsung telepon temen-temen gue Atau siapa Yang lagi deket sama gue Gebetan Enggak Yang Pokoknya gue bakal hubungi siapapun Dan gue bakal langsung Pinta bantuan ke mereka Untuk Gimana caranya Gue mau tau tuh siapa sih Itu yang bakal gue lakuin Tapi kalau gue liat dari Cuplikan disana Itu emang Kayak dia bener-bener lagi live Dan ini Parah sih Ini bener-bener terlihat Sosok misterius Yang ada di belakangnya itu Bener-bener keliatan Karena kegiatan si sosok misterius itu Bukan si sosoknya Bukan si sosok misteriusnya Jadi langsung aja Kita Lihat lagi video Sekali lagi Ketika pintu itu Gila 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 Itu parah Itu Kegiatan Si misterius itu Bener-bener terjadi Ketika lagi live Selanjutnya ini adalah Video Artis Yang bener-bener Dia itu Seorang lagi snapgram Kayaknya ya Bukan lagi live Tapi dia langsung spontan Melihat Sosok yang janggal Gue gak tau ini tempat Apa Apa ini rumahnya Atau tempat dia karate Gue juga gak tau Langsung aja kita lihat videonya Dimana Sosok kejanggalan itu terlihat Kita lagi mau karate Eh karate Ya Allah Ya Allah Di margasat gue Gue liat Gue liat Itu ada pocong Sumpah demi Allah Sumpah demi Allah Sumpah di tadi disitu Demi Allah Demi Allah Lihat Oke kita liat Slow motion itu Udah kelihatan banget Tapi Kalau misalkan itu Sosok misterius itu juga Kesempatannya sangat besar Karena Secepat itu Si sosok itu hilang Atau mungkin Settingan juga Gak gak tau Cuma dia sampai Sampai bobo nama Allah Itu kayak Meyakinkan orang Sumpah demi Allah Itu ada pocong Sumpah demi Allah Sumpah demi Allah Sumpah di tadi disitu Demi Allah Demi Allah Mukanya panik Mukanya panik Mukanya panik banget Mukanya panik banget Dan Gue rasa sih Ini bener-bener Kejadian ke dia Ini bener-bener Kejadian sama dia Liat Ini di slow motion Kita liat Budi kayak Set Langsung start Dia bingung Anjir Langsung diliat Ini apa ya Pocong Kalau menurut gue Kayak Kuntilanak Tapi palanya Terutupan Kain kapan Sumpah demi Allah Itu ada pocong Sumpah demi Allah Disini dia Bener-bener panik Oke selanjutnya Ini adalah video Dari Orang Thailand Kayaknya Dari bahasanya sih Keliatannya Thailand Dan disini Dia lagi ngelakuin Live di Facebook Dan disini Ada kejanggalan Dimana ketika Dia lagi live Menuju Gue gak tau Dia mau kemana Yang pasti dia di mobil Dan dia terhenti Karena di depannya itu Kayak ada anak kecil Yang jongkok Dan ketika disamperin Itu ternyata Anak kecilnya hilang Ini tau bener apa enggak Yang pasti kita tonton aja dulu videonya Dia panik Dia panik disini Menghilangkan sisi Kehororan Oke kita lihat disini Si cowoknya ini Kayak nyamperin Ini sih orang banget Kalau menurut gue Ini orang Karena kenapa Setau gue Kalau banyak denger orang Omongan itu Hantu itu Gak punya bayangan Tapi sih ini Langsung ngilang gitu Gue pernah liat video ini Video udah sempet viral Ketika dia sentuh Oke Listrik mata Dia hilang Dia hilang Dia panik Gila Seketika Ada yang gedor-gedor pintunya Ada yang gedor-gedor pintunya Dan Ini gelap nih Ada yang gedor-gedor pintunya Dan ya Video itu banyak diperbincangkan Di negaranya Yang katanya itu adalah settingan Karena Pertama Yang diperbincangkan adalah Si hantu itu Mau punya bayangan Dan yang kedua itu Dari sisi Tampilan-tampilan live-nya itu Itu Kayak editan Gak sesuai Sama tampilan live Di facebook Tapi kan dia disitu Bilangnya katanya Live-nya di facebook Dan dia menembuhkan Kejanggalan Ketika dia lagi Perjalanan Gak tau mau kemana Yang pasti disitu Kayak ada anak kecil itu Dan itu banyak diperbincangkan Dan banyak didebatkan Kalau itu adalah Hugs Atau Palsu Atau settingan Yang dibuat Ya untuk Mencari view Oke Ini yang kedua Dimana Ini adalah video Yang menurut gue Paling serem Jujur Karena gue paling takut Nggak terlalu keserupan Jadi ini menurut gue Serem Yang dimana Si cewek ini Yang mempunyai Instagram Neza Idrus Ya Neza Idrus Disitu Kayak pecah gitu Dan Dia sedang melakukan live Sedang melakukan live Dan ketika Dia melakukan live itu Ada suatu kejanggalan Dimana Temen di belakangnya itu Kayak kerasukan gitu guys Mau langsung lihat aja Videonya Langsung kita cek Apa itu Scary Ini kayak orang Malaysia ya Dia masih bodo amat Kayak temen itu Skincare Skincare Pakai Hada labu Lalu gata Malaysia Hada labu Duit labu Mahal Itu Mahal Itu Ya Malaysia Fix Jarang lah balik Because Okay parents Mereka duduk di sana Tapi Lihat di temen yang belakangnya Masih masih normal ya Lihat komentar-komentarnya tuh Kayak suruh si Streamer ini Menutup sesuatu Yang bunyinya itu Kayak mengganggu Live-nya tersebut Oke mati Ini keriki banget Sumpah Holy shit Dia Natapnya kayak gitu Dia sudah mulai ngebrontak Oh dia nelfon temennya Iya ini yang bakal gue lakuin ketika temen gue kayak gini Tapi kabur dulu Tapi kabur dulu gue Kaget gue Acik Holy Gak logis Gak logis Gak logis Gak logis Anjir 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 Lagi serius Serius Ya kan Toto Tadi kayak gitu Jump scare Sorry 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 Gue tenangin gue Belum Oke Jadi itu adalah kejadian Dimana Itu juga sangat Diperbincangkan Di negaranya Karena Dalam Fitur Instagram Ketika live Itu gak seperti itu Dan ya masih banyak diperbincangkan Kalau itu adalah editan Jadi di jaman atau era sekarang Gampang banget Ngebuat berita-berita hoax Itu tuh Karena Kita udah banyak Aplikasi-aplikasi Yang menunjang Untuk membuat Video-video Atau informasi-informasi Maksudnya tadi Jadi Gue sih Gak Gak mendukung A atau B Yang pasti gue disini cuman Kayak nge-reaction aja Jadi Begitulah video Ketika orang pada live Dan ketika Live itu Kayak ada sesuatu yang janggal Dan entah itu settingan atau enggak Yang pasti Gue cuman mau reaction Videonya barang-barang Sama kali Oke Oke video terakhir ini Adalah video yang lagi live Kalau udah Dilihat dari tampilannya Itu kayak video live stream Dan langsung aja Kita nonton Katanya Di belakang dia itu Ketika dia lagi Melakukan Live stream Ada sesuatu yang janggal Yaitu Kuntilanak Ya ini Dia lagi Kayak banyak Banyak yang kasih tau Tentang Itu di belakang ada sesuatu Itu di belakang ada sesuatu Ya jadi Ini adalah video Orang yang sedang merekam Live orang tersebut Di aplikasinya Karena di aplikasinya itu Kayak ada fitur Dimana bisa merekam Beberapa detik Live orang Yang lagi Live stream Oke jadi ini Kita lihat Orang berempat ini Belum tau Tapi kalau menurut gue sih Kalau menurut pribadi gue Itu fake Karena gila Itu jelas banget Itu kayak boneka Gak sih Kayak boneka Digantung Dan ya Dia langsung panik Ya jadi Seperti itu guys Video Video yang dimana Orang sedang melakukan Live stream Dan tiba-tiba Ada sesuatu yang janggal Di belakangnya Atau di tempat dia live Dan ya Ini itu dulu Video dari gue Jangan lupa Like video gue Subscribe channel gue Dan komentar Gimana buat kalian Apakah kalian Setuju untuk gue Buat-buat video Kayak gini lagi Kalian bisa Tulis di komentar aja Dan kalian juga Bisa ngasih saran Untuk gue ngebahas Apa tentang Konten horror selanjutnya Dan jangan lupa juga Di follow instagram gue Untuk mengetahui Update-update terbaru Tentang channel gue Atau Event apa yang bakal Gue lakuin selanjutnya Oke Bagi itu dulu Video dari gue Bangun di pamit Tandu diri See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax